Timnas Malaysia mulai gelisah, Shin Taeyong siapkan dua munisi baru untuk bantai Malaysia di AFF U23. Laga bertajuk Big Match antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2023 yang akan berlangsung di Rayong Providence Stadium, Thailand pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini Shin Taeyong melirik dua munisi baru untuk persiapan pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia. Kedua pemain tersebut adalah Ricky Chawor dan Ramadan Sananta. Ricky Chawor saat ini menjadi penyerang PSS Leman sejak hijrah dari Persija, Jakarta. Ricky Chawor kembali menemukan ketajamannya. Sedangkan Ramadan Sananta adalah penyerang baru Persis Solo, Ramadan Sananta sendiri baru resmi jadi bagian Laskar Sam bernyawa pada musim 2023-2024. Seperti yang diketahui, agenda terdekat dari Timnas Indonesia U23 adalah Piala AFF U23 2023 yang akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Turnamen tersebut diikuti 10 tim yang terbagi menjadi 3 grup. Timnas Indonesia U23 sendiri tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Harimau Malaya muda pun akan menjadi lawan perdana skuad Garuda Muda di kompetisi tersebut, barulah setelahnya Timor Leste. Tentu, laga melawan Malaysia teramat penting untuk Timnas Indonesia U23. Pasalnya, menang melawan Malaysia U23 membuat peluang pasukan Shin Taeyong untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023 semakin besar. Sebab di atas kertas, lawan tersulit skuad Garuda Muda di fase grup adalah Malaysia. Timor Leste dianggap seharusnya mudah untuk dikalahkan oleh para punggawa Timnas Indonesia U23. Merebut dua kemenangan tentu akan membuat Timnas Indonesia U23 lolos sebagai juara grup. Perlu diketahui, hanya juara grup dan runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023. Jadi, demi amannya, Shin Taeyong harus mengincar peringkat 1 di grup B untuk bisa mengamankan satu tiket ke babak semifinal. Lantas, sanggupkah para penggawa Timnas Indonesia U23 melakukannya? Bila melihat performa Malaysia U22 di SEG Games 2023 yang gagak lolos dari fase grup karena kalah saing dengan Thailand dan Vietnam. Seharusnya, Garuda Muda mampu mengatasi perlawanan Malaysia nanti. Namun, di sepak bola apapun dapat terjadi, sehingga Timnas Indonesia U23 tetap harus waspada. Sejauh ini, Shin Taeyong sendiri belum mengumumkan sekuatnya untuk Piala AFF U23 2023. Namun, ada kemungkinan mayoritas pemainnya adalah para penggawa Timnas Indonesia U22 yang berhasil menjuarai SEG Games 2023.